Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan memberikan tips cara mendapatkan combo kart Jadi buat kalian yang belum paham cara mendapatkan combo kart Seperti Uchiha Clan, Minato Han, Legendary Xenmin, Akastigener 1, Paso KG, dan New Squad 7 atau Squad 7 Dan silahkan simak video ini sampai selesai biar kalian paham Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang, silahkan di like, di subscribe, serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang Amin, amin, ya Allah, ya Rabbul Alamin Dan buat kalian yang ingin top up, silahkan klik link order ada di deskripsi Nanti akan ditujukan kepada Whatsapp gue tentunya guys ya Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan karena di luar sana banyak yang mengatasampakan gue Jadi yang asli hanya di channel Youtube Bang Cepi, silahkan cek hasilannya Untuk Instagram, Facebook, dan Whatsappnya hanya di channel Youtube Bang Cepi guys ya Oke, langsung aja kita akan masuk ke tipsnya ya Cara mendapatkan combo kart Nah, yang pertama Kebetulan banget disini ada event Time Limited Blazing Dan isinya adalah item combo kart Jadi sebelum kalian bisa mendapatkan combo kart Ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi Kayak gitu guys ya Yang pertama ya Kita buka Time Limited Blazing Untuk mendapatkan combo kart Kalian harus mempunyai ini guys ya Kita klik yang ketiga nih Barisan 1, 2, 3 Nah, ini kalian harus pilih yang ini guys ya Kalau kalian mau mempunyai combo kart Kalian harus mempunyai combo kart Unlock item selection list Nah, yang ini guys ya Kalian harus punya ini Kayak gitu guys ya Jadi, ketika ada event Time Limited Blazing Mau kalian menggunakan gold untuk gacha disini Ataupun kalian mau gratisan Emang gratisan bisa bang? Bisa guys ya Bisa, cuma ya Hoki-hokian Jadi, disini kan eventnya 2 hari Nah, kalian kumpulin aja dulu Yang namanya Blazing Stone ya Nah, ini ya Blazing Stone Gue dapet 1 Terus Dapet 2 Dapet 3 Dapet 4 Jadi, dengan cara kalian Memainkan stack normal Stack elite Sama trail tower Dan login ya Serta login Kalian sudah bisa mendapatkan 4 Yang namanya Blazing Stone ya Nah, nanti Besok jam Bukan besok ya guys ya Nanti sore gitu ya Nanti sore jam 17 waktu Indonesia bagian Barat Atau jam 5 sore Kalian bisa login kembali Terus main stack normal Elite dan trail tower Nah, dapet lagi Blazing Stone-nya guys ya Jadi, totalnya 8 Atau, kalau kalian mau Ngebisin 12.000 gold Bisa guys ya Disini Nah, ini 40 stone dapetnya Jadi 1 stone itu 300 gold Kalau dikali 40 300 dikali 40 Ya, 12.000 Kayak gitu guys ya Silahkan Kalau kalian mau gajar Tapi, disini ingat 12.000 gold itu Ya, untung-untungan Gak selalu kalian bisa dapat Yang namanya Combo card unlock item Selection case Kayak gitu Jadi, disini gue cuman Memberikan tutorial Bagaimana caranya Kalian bisa mendapatkan Combo card Ya Bukan Tutorial Bagaimana cara mendapatkan Combo card unlock item Selection case-nya Kayak gitu guys ya Ingat Disclaimer buat kalian Jadi Gue disini Memberikan tutorial Bagaimana caranya Kalian bisa mendapatkan Combo card Bukan bagaimana caranya Mendapatkan Combo card unlock item Selection case Kayak gitu guys ya Oke, kalau kalian udah tau Sarat pertama Harus mempunyai Yang namanya Combo card unlock item Selection case Nah, yang kedua Kita bukan Ninja school Ya, kita bukan Ninja school Sarat kedua Kalian harus punya Ninja yang mau Di combo Gitu Langsungnya gimana bang Oke, langsung kita Ke TKP ya Kita klik Combo card Nah, disini Kita geser Kanan Tandanya Ninja Eh, tandanya Combo card Yang belum kita dapatkan Adalah Klik unlocking Klik unlocking Ya, tandanya Nah, syarat kedua Kalian harus mempunyai Ninja nih guys ya Ninja yang akan Di combo Nah, Akatsuki Generasi 1 ini Memerlukan Ninja Fine Terus Memerlukan Ninja Conan Serta Memerlukan Ninja Nagato Selain itu Minimal Bintang 4 Ya Minimal Bintang 4 Dan 100.000 Power Nih Jadi syaratnya Ada berapa tuh Ada 4 ya Dia harus dapetin Unlocks Item Combo card Yang kedua Harus punya Ninja nya Yang ketiga Harus Power nya 100.000 Yang keempat Bintang 4 Nih Ninja nya itu Si Pine harus bintang 4 Conan harus bintang 4 Magato harus bintang 4 Kayak gitu guys Nah, setelah Misalnya Wah, cocok nih Akatsuki Di generasi 1 Gue udah Pas nih Ninja nya udah punya Gitu kan Selanjutnya Di bawah ini Ada unlock Cost ya Jadi disini Ada syarat yang tadi ya Ada unlock Item Combo card Jadi kalau kalian Udah punya unlock Item Combo card Tinggal pilih ini aja nih Ya Emblem Akatsuki Wheels Ya Jadi kalian harus Pilih yang ini Gitu guys Bang, kenapa Lu gak mau unlock New Squad 7 aja New Squad 7 gue Disini liat Sagemode Naruto nya Kurang lengkap Persyaratannya Jadi syaratnya Harus Bintang 4 Guys Kalau power Udah memenuh syarat ya 100.000 Minimal Hunter Sakura Juga 100.000 Sasuke Susano 100.000 Nah Sayangnya Sagemode Naruto gue Baru bintang 3 Kayak gitu guys Jadi gue Lebih memilih Yang udah Yang udah ada aja Dih dulu Gitu kan Nah Fine Conan Nagato Ini udah ada Jadi kita langsung aja Masuk ke backfack Guys ya Nah kita klik Backfack Kita cari nih Item Combo card Yang udah kita dapatkan Di time blazing Nah ini dia Hasil gacaan Dari Time limited blazing Nah ini Hasilnya dari sini Setelah Dapat dari sini Kita buka backfack Lalu Kita pilih Yang namanya Akatsuki wheels Nah ini guys ya Bentuknya itu Bebentukannya kayak gini guys ya Pula salah pilih guys ya Jangan salah pilih Ya Atau Kalian pilih yang ini Jangan Akatsuki wheels ya Yang ini guys Kita pilih satu Kita konfirmasi Nah Kalau udah kita pilih Seperti ini Ya Kalau udah seperti ini Kita Akan Masuk ke Ninja school Kembali Kita klik Ninja school Kita geser ke kanan Kita masuk ke Combo card Nah tandanya Ketika Kita sudah Memuni persyaratan Dari Ninja Emblem Nah disini Combo card Ada Notifikasi ya Warna merah Nih tandanya Kayak gitu guys Kita klik aja Kita geser ke kanan Nah disini Beda ya Kalau ini Klik Unlocking Kalau Yang Akatsuki Unlocking Tandanya Saratnya Sudah memenuhi Sudah memenuhi Persyaratan Kayak gitu guys ya Nah kalau Nah kalau udah Dapat Ninjanya Bintangnya Bintang 4 Powernya 100 ribu Dan udah Mempunyai Yang namanya Akatsuki wheels Emblemnya Tinggal kalian klik Unlock Combo card Jadi deh Combo card Generasi Nah kalau udah Unlock Sukses Seperti ini Berarti Tandanya Kalian Sudah bisa Menggunakan Akatsuki Generasi 1 Kayak gitu guys Selamat Kamu sudah bisa Menggunakan Akatsuki Generasi 1 Mudah kan caranya Tinggal kalian Gacha aja nih Awalnya Di Time limit Blazing Kalau kalian Hoki Bisa mendapatkan Yang namanya Combo card Unlock items Nah berarti Kalian udah punya Kesempatan Untuk Mempunyai Combo card Kayak gitu guys ya Agar bisa mendapatkan Combo card Kalian harus Gacha dulu nih Di Time Blazing Kalau kalian Gak mau gacha Ya gimana Mau dapetin Combo card Gitu kan Itu guys ya Caranya Jadi udah bisa nih Pasang si Akatsuki Generasi 1 Kita ceng aja Coba ya Mana nih Generasi 1 Nah ini ya Tinggal kita Di Floyd Ya kan Udah bisa kan Gimana guys Apakah Tertarik untuk Kita review Silahkan komentar Nanti gue akan Review Kalau emang Banyak yang komentar Tapi kalau gak ada Yang tertarik Untuk generis 1 Akatsuki generis 1 Gue skip Oke gue Bang Cepi Pamit undur diri See you next video Silahkan Komentar Untuk request Konten selanjutnya Bye 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 bye